Intro Suasana berurai air mata di prosesi siraman Kaisang Putra Bungsu Presiden Jokowi Intro Putra Bungsu Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi dan Ibu Iryana Kaisang Pangarap menjalani prosesi siraman sebelum melangkah ke Pelaminan pada hari Jumat 9 Desember 2022 Prosesi siraman ini berlangsung di rumahnya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah Dalam acara itu, keluarga Presiden Jokowi kompak mengenakan balutan beskap dan batik bernuansa merah muda dan coklat Dimulai dengan melengkapi tubuhan dan pemasangan Black KTP, kemudian Kaisang Sungkeman kepada orang tuanya Kemudian dilanjutkan prosesi siraman didampingi oleh Presiden Jokowi dan istrinya, Ibu Iryana Jokowi Dodo Kemudian Gibran Rangkabumi Raka dan Istri, serta Kahyang Ayu dan suami Bobi Nasution Usai acara siraman, Presiden Jokowi dan Ibu Iryana saat ditanyai awak memberikan pesan-pesannya kepada anak bungsu mereka tersebut Presiden Jokowi berpesan agar Kaisang dan Erina menjadi keluarga yang berbahagia Ya, intinya kita semua orang tua mengharapkan dan juga mendoakan agar keluarga Mas Kaisang dan Mbak Erina ke depannya Bisa menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah, begitu jelas Presiden Jokowi Sementara itu, Ibu Negara Iryana Jokowi sempat menangis saat acara siraman tersebut Tangis haru bahagia dan senang karena putra bungsunya itu telah menikah Namun, Ibu Iryana juga menyebut dirinya pernah menangis dalam acara pernikahan anak-anak lainnya Yaitu Gibran dan Kahyang Baik putra sulung mereka, putri tengah maupun putra bungsu sama Begitu ucap Ibu Iryana Jokowi seusai acara siraman di kediaman sumber Banjarsari, Solo, Jawa Tengah pada hari Jumat kemarin Ibu Iryana pun berpesan agar Kaisang selalu bahagia setelah membindah rumah tangganya dengan Erina Gudono nantinya Pasti selalu bahagia ya, le ya Begitu kata Ibu Iryana Kaisang pengharap pun mengungkapkan perasaannya usai menjalani prosesi siraman di kediamannya Kaisang mengaku sempat menangis saat sungkeman Perasaan bahagia, nangis banget Begitu kata Kaisang pada wartawan pada hari Jumat 9 Desember 2012 kemarin Putra bungsu Presiden Jokowi Dodo itu juga sempat menjawab pesan dari ibunya agar bahagia selalu Pesan dari ibundanya Ibu Iryana langsung dijawab oleh Kaisang Ya, begitu kata Kaisang singkat Sebelumnya Presiden Jokowi Dodo mengatakan selama proses siraman berlangsung Ibu Iryana Jokowi sempat menangis Ya, nangis Tadi nangis Begitu kata Presiden Jokowi Jokowi menyebut awalnya Ibu Iryana Jokowi yang menangis lalu disusul oleh Kaisang Selain Ibu Iryana dan Kaisang Jokowi mengatakan menantunya yakni Bobina Sution juga ikut terharu saat prosesi sungkeman berlangsung Tadi Ibu Iryana dulu yang menangis, terus Kaisang ikut menangis Mas Bobi juga ikut menangis Begitu tambah Presiden Jokowi Iryana mengatakan dirinya menangis karena bahagia dan haru menyaksikan Kaisang yang sebentar lagi melepas masa lajangnya Nangis senang, bahagia Begitu kata Ibu Iryana sembari menatap Kaisang Pada proses ini hadir pula Menko Polhukam Mahfud MD Hingga Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan ikut mengguyur air kembang ke badan Kaisang Proses siraman ini digelar di rumah Jokowi di Solo pada hari Jumat 8 Desember 2022 Toko pertama yang mengguyur Kaisang di prosesi siraman ini adalah Menteri Mahfud MD yang didampingi oleh sang istri Lalu dilanjutkan oleh Menteri Luhut yang juga menyerapkan air kembang ke Kaisang Luhut terlihat mengenakan beskap abu-abu Selanjutnya, prosesi siraman dilanjutkan oleh Menlu Retno Marsudi Retno tampak didampingi oleh sang suami Selanjutnya, Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto beserta istri juga ikut menyiramkan air kembang ke badan Kaisang Siraman dilanjutkan oleh Idong Setia Husodo dan istri Terakhir, siraman dilanjutkan oleh para kakak Kaisang yakni Gibran Raka Bumi Raka Gibran didampingi oleh sang istri Selfie Ananda yang turut menyiramkan ke bagian kepala dan kaki Kaisang Disusul oleh Bobina Sution dan istrinya Kahyang Ayu mendapatkan giliran berikutnya untuk melakukan prosesi siraman Terakhir, siraman dilakukan oleh Presiden Jokowi Dodo dan Ibu Iryana Jokowi Selanjutnya, Presiden Jokowi Dodo terlihat memotong ujung rambut Kaisang yang dalam adat Jawa disebut dengan tanam ritmo. Lalu, potongan rambut itu dimasukkan ke dalam kendi kecil berwarna emas Sebagai informasi, penikahan Kaisang dan Erina akan dilaksanakan pada hari Sabtu 10 Desember 2022 mendatang. Ijab Kabul Kaisang dan Erina dilaksanakan di Pendopo Agung Royal Ambarukmo Kota Yogyakarta Kemudian, resepsi atau tasyakuran mereka akan dilaksanakan di Pura Mangkun Negara, Kota Surakarta, Solo pada hari Minggu 11 Desember 2022 Selamat kita ucapkan kepada Mas Kaisang dan Mbak Erina Semoga menjadi keluarga Sakinah, Mawadah, Warahmah Diberikan keturunan yang soleh dan soleha dan bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua keluarga, agama, bangsa, dan negara Amin Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda? Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!